Hey guys, welcome back to BaBea Jadi guys, di video kali ini aku mau vlog ke Belanting oleh saya Ciwi D. Ranjabali, Bandung Buat yang suka kulineran atau traveling, pasti gak asing dong sama tempat ini Ya, tempat ini terkenal dengan pinisi rastonya yang emang T.O.P.B.G.T banget loh Nah, disana ada beberapa wahana seperti Flood Lake Bridge, Teras Bintang, Taman Kelinci, Goleset Circuit, dan juga Jembatan Gantung Pinisi Yang tiga terusannya itu Rp140.000, tapi untuk yang menginap itu free loh guys Ini adalah pengalaman pertama aku camping, di Glemping Laiset ini kita bisa camping, tapi dengan fasilitas ala-ala hotel Jadi aku excited banget nih Tempatnya itu ada setelah Panco Upas dan Kong Buat kalian yang penasaran kayak gimana videonya, kalian nonton sampai habis ya Tapi sebelum lanjut, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share Enjoy ya guys Nah, ini adalah front office-nya dan tempatnya gak terlalu besar Tapi kalau kalian bingung tempatnya ada dimana, kalian bisa tanya sama petugas di pintu masuknya Nah, kita langsung lanjut ke kamar aja ya guys Let's go Nah, ini adalah tenda kita Kita pilih like setan, karena letaknya yang langsung di pinggir danau dengan view gunung patuka Mari kita masuk Nah, di sebelah kiri ada raks patu Dan next, lanjut ke sini ada kamar mandi Ada klosetnya Terus Di sebelahnya ada Ada shower Ada sabun shampoo Terus juga ada wash towel By the way, kalau kanannya itu gak ada gosok gigi dan lain-lain Itu baru dikasih setelahnya Tendanya agak kotor, jadi mungkin untuk harga segitu dengan ukuran tenda yang kurang bersih gak terlalu worth it Tapi untuk view alamnya juara banget Nah, di sini juga ada lemari pakaian Nah, di sebelahnya itu ada extra bed Kalian bakal dapet Nah, lanjut Ada meja Di situ ada termos listrik Habis itu juga ada 4 gelas Gula Kopi hitam Teh Sama kalian juga dapet tisu Tapi untuk pencahayaan yang kurang sih Mungkin Ini biar terkesan ala-ala hutan Nah, lanjut Di sini ada bednya Tahu tempat tidurnya Dan kita langsung lanjut ke luar Ini adalah balkon di depannya Ada bangku dan meja Itu bener-bener langsung danau view-nya Dan literally bagus banget sih Karena kita sampainya udah menjelang maghrib Jadi udah gelap Pasti kalau pagi itu Bakal bagus banget Jadi kita langsung ngelungin besok See you Nah, ini adalah hari kedua atau paginya Kita lagi ada di jembatan floating lake bridge Ini kita lagi nungguin sunrise ya guys Jembatannya udah panjang Dan ini bener-bener ada di tengah danau Kayak ngapung gitu Bener kata aku kan Ini tuh kalau udah pagi Bagus banget view-nya Langsung gunung Dan itu depannya langsung hutan Dan kalian pasti bakal langsung terhipnotis Dengan pemandangan dan view-nya Tapi hati-hati malemnya ya guys Kan mungkin bakal kedinginan Hehehe Nah, ini adalah jembatan gantung finisi Kalian itu bisa langsung ke tempat breakfast Atau restonya Tapi ini cuma maksimumnya 10 orang Jadi kalau misalnya lagi rame Kalian harus antri Nah, ini adalah penis teras kok Untuk umum itu biasanya dibuka jam 9an Dan untuk breakfast itu udah bisa dari jam 7 pagi Nah, untuk breakfastnya itu ada di lantai 2 Jadi, mari kita ke atas Nah, ini adalah lantai 2-nya Menurut aku sih kan Mending mili outdoor Karena bakal sejuk Dan ngeliat pemandangannya bagus Untuk makanannya disini Standar banget Ada bubur kais yang hijau Nasi putih Nasi goreng Ayam goreng Ada biyukun juga Terus ada juga tulur mata sapi Lepan dan kelupuk Terus ada buah juga Minumnya cuma ada es jeruk Air putih dan teh Mungkin kopi Ini bener-bener standar Nah, setelah breakfast itu Sebenernya kita ke kamar dulu Tapi kita gak record Nah, sekarang kita mau ke taman kelinci Itu udah ada petunjuknya Kalian tinggal ikutin aja Nah, kalau kalian lihat jalanan kayak gitu Kalian ikutin aja terus Terus kalian belakang kanan Kalau kalian tadi lurus terus Kalian itu ke musola Nah, kalau kalian ke kanan Itu kalian ke taman kelinci Ikutin aja ya guys Kalau kalian udah lihat tempat kayak gitu Tandanya kalian udah sampai Kalian tinggal masuk aja Itu ada tempat tujuh tangan Tiketnya Rp. 15.000 Dan ada wortel Rp. 5.000 Nah, kita lanjut aja masuk Disini tempatnya bagus dan luas Literally Kelinci ini juga sebenernya banyak Pas masuk Aku melihat kelinci ini Aku langsung suka banget Dan kita langsung ngasih makan yang super duper banyak Sampai dia kenyangan Dan gak mau makan Tapi tetap kita paksa Karena dia lucu banget Hei aku masih mungunya Jangan paksa aku Ini ada yang dikandangin juga Ini tuh kandangan dari kayu Dan luas Ada yang aku malu-malu gitu guys Ngasihnya Nah, ini kelinci-nya aku gendong Yang gak galak Dan lucu banget Halo, aku kelinci yang imut Nah, ini adalah tempat gue lesat sirkuitnya Ini tuh kayak semacam mobil bongkar gitu Tapi kita kendali sendiri Itu adalah tempat loketnya Per orang itu Rp50.000 Tapi kalau yang nginap itu free guys Karena memang ada fasilitas Itu asli seru banget Tapi karena memang agak extreme Jadi gak boleh di videoin Takutnya bahaya Karena gak di videoin juga Tapi tenang aja Aku udah ada foto dan beberapa video Yang aku ambil Nah, untuk yang terakhir itu adalah teras bintang Itu jangan lupa di screenshot Oh ya, tadi itu adalah list harga-harga tiket Ini tuh tempat foto Yang super-teru-teru cantik banget Jadi, semua sudut Gue memiliki setiapan Mari kita naik Let's go Ini tuh juga masih ada lagi Ini aku ambil dari atas Ini penampakan atasnya Nantik banget Aku tuh gak bisa move on Dan berpaling dari view ini Karena literally bagus banget Oke guys Although aku cukup luas Di gelantung light set ini Karena view-nya yang bener-bener bagus banget Dan udaranya kalau malam itu Bisa 5-0 derajat celcius Kekurangan itu Menurut aku cuma di breakfast-nya doang Dan beberapa tenda yang mulai agak kusam Yang mungkin perlu di maintenance lagi kali ya Segini aja dulu ya guys videonya Kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe So, see you on my next video Jangan lupa di screenshot ya guys Ini adalah harga atau price list-nya Dan ada tipe-tipe kamarnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya